Harus beda nih, dari sini dulu deh Menurut abang, lokasi yang paling horor dimana? Kalau tempat serem tuh Sebenernya tuh gak bisa Kategorikan serem banget Cuma yang auranya enak banget tuh Di sawah luntok Kalau abang ini, yang paling horor Di lokasi mana? Kalau saya, yang paling horor tuh pengalaman pahit Begivertnya ya Di belakang islamik Yang Bepak kuning Bepak kuning itu mas Di bencana tuh apa? Gedung yang terbengkalai Bukan, 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 pas, 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 tar Oh, oh, iya, iya Nah, saya disitu, eh, sempat tergantung Mas Tercekek, tercekek, tergantung disitu Harus tengah meteran gak? Ya, karena kita juga mainnya bar-bar juga Kita buat, itu laut semua yang gantung Tapi, kan Kita buat tanu gitu Kita buat lampu gitu, sampai ya Itu, terangkat? Serius, dilihat semua orang Ini merah semua Merah semua ini Pas kreatifikasi Jangan bang bang Jarak tinggalnya itu sekitar Jauh 70 meter Masih banget ya Lanjut, bang Anci Lewatnya maju Gak ada yang horor Gak ada yang horor Lanjut abang, yang horor gimana? Buper Bupernya mana? Jadi, kenapa aku bilang horor disitu Karena, sosok itu pas di belakang Wujudnya Begitu balik kamera, wujud Jadi, aku lari Pontang panting, teripot, matah Minta tolong tim Ht juga mati, gak bisa hidup apalah segalanya Wih, hancur lah pokoknya Jadi, aku bilang paling horor sih itu Gitu ya? Jadi, itu kalau gak salah sih Aku gak tau juga sosoknya Sosok apa, cuma viewer di rumah Katanya kunti ya Kunti lana Putih apa merah? Putih Putih Belum ketemu ya Belum ketemu ya Katanya di lapangan golop ya Ada ya Kita nge-infor itu malah dapatan ke Belanda ya Iya Jadi, ini gak mau pulang juga? Pakai swab Mau pulang lagi? Aduh Bilang lagi corona, susah lockdown Oke, lanjut bang Lokasi mana yang paling horor? Kalau menurut aku sih Lokasi yang paling seram dan masih penasaran itu Di ini Di Jung Asphal, Gang Kopral Lokasi masih di RT3 Karena itu Alat Alat kami masih Sederhana Benerang masih sederhana Sampai sekarang itu Kami belum Rencana bikin PAP2 Sampai sekarang belum Betul, betul Aku baru ingat Jadi, menurut saya Karena saya Tim Vokasi Dan apa semuanya itu Jadi, menurut saya Yang bikin saya penasaran Dan Masih Bilang merasa seram Itu ya disitu Karena belum terpecam Karena disitu gini Karena disitu Kejadiannya Ini real gitu Iya real Kita awalnya cuma mau buat apa ya Kayak gimmick gitu lah ya Bahasanya ya Oh sempat mau buat gimmick Iya Jadi, kita buat boneka di Langkung Patung dari Tayu Berani banget kalian ya Tampur kelapa Kita pasangin bintang apa utang namanya kan Iya Bintang kostrat ya Bintang yang kayak dipakai meramal ya Tiba-tiba Kepala Jelangkung ini terbang Terbang disitu Nunjukin angka kosong sama angka sembilan Ternyata partai Togel Keluar Tiga partai tembok semua Bukat angka loh Dan kita gak pasang Pada saat itu Beword kemalang nanyain nomor Bukan serius Ini serius Ternyata nih Ada videonya saya upload di Youtube Benar-benar kalian nih Jadi itu tuh bukan Apa ya Bukan gimmick akhirnya Cuma gimmick itu dalam arti kita bawa Bawa Jelangkung maksudnya tuh Mediasi gitu Buat mediasi Siapa tau Jelangkung ini Kan kalo kita jaman-jaman dulu Ada main-main Jelangkung gitu kan Siapa tau gerak gitu nanti namanya siapa Tapa gitu Ternyata itu Jatuh ke angka Dan angka itu Ada viewer yang nulis Angka Sebuah angka itu Dan dipasang katanya tembus Dan keluar 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 Tiga angka ya Yang kaya viewersnya Kita enggak Mereka gak jadi apa-apa Gak tau gak masalahnya bapak Kita bukan-bukan Dan disitu juga ada Ini ya Apa sih namanya tuh Ada cerita Apa namanya itu Cerita asli Peribu Apa maksudnya kaya Cerita Jadi disitu tuh ada sosok Babon Anak kecil loh Kayak manusia kerdil gitu Caci Ya gitu lah Dan ini real Dia berteman Nama adeknya Salah satu host kita Sampai tujuh tahun ya Dan orang tuanya tuh Sempet Kayak jadi kayak main tuh Misalnya dia nyuapin Ma ini Disuapin dong di sebelah gitu Nah kita tuh mau mecahkan mitas disitu Waktu itu hujan Hujan Jadi kita terkendala hujan Karena hujannya besar Dan Oh ya Ada pohon Waktu kita rintis tuh rapi Disitu kan ada bangunan Gak terpakai Kita rapi disitu udah baru Tiba-tiba tuh pohon jatuh disitu Keba Jadi kayak kita tuh gak boleh main disitu Tapi mungkin Dan bang Anci juga kemaren lewat situ Dia juga penasaran Ya mungkin Atau bang Ruri Nanti kita kesitu Jangan ya Bang Ruri Horor banget ya Oke Luar biasa kalian menyebutkan Oke langsung bang Anci Minta dijelasin yang horornya ya Lokasi yang horor menurut bang Anci emang Sebenernya Lokasi yang horor itu Rumah sendiri Bukan Jadi Rumah mantan Anci emang Hahaha Orang udah serius Hahaha Sebenernya tidak ada yang horor sih Ya Cuma memang ketika kita berinteraksinya secara langsung Itu memang butuh pertama Perilaku Kemudian kemampuan khusus Ya Nah seperti yang sudah dilakukan sama temen-temen Menyediakan mediator ya Seperti peralatan di langkung Apa itu Karena semua Tempat di bumi ini Dimana aja bisa Cuma memang Kalau untuk Aura yang negatif itu Paling banyak di tempat Tumpukan-tumpukan yang Kurang pencahayaan Kemudian kotor Ya Dan Bau Itu Jadi kalau Ada penonton Yang di rumah Rasakan Kok ada seperti apa Coba deh Dirapikan Kemudian Dibersihkan Ya Kemudian ya Biasaan Biasakan gitu Kalau kita pada merasa apa Ya Paling Habis itu mandi Atau wudu lah Biasakan Insya Allah juga Enggak akan jadi horor gitu Nah Kalau Seperti yang dilakukan sama temen-temen Interaksi langsung Itu memang Kan Tujuannya untuk memecahkan mitos Nah Bahkan termasuk mitos pembunuhan ya Ya Kemarin Mitos pembunuhan yang Sudah sempat lama Ya Sembilan Ya Sembilan itu Yang terjadi Yang di Gunung Selatan Yang di Pantai Amal Nah itu Kemarin kita sempat Pecahkan Ya tergantung Viewers lagi Atau penonton Percaya atau tidak Tapi kalau penonton yang Memiliki Insting tajam Itu pasti percaya Kenapa? Karena memang Kalau sesuatu yang Kita buat itu secara real Insya Allah akan sampai juga secara real Tapi kalau settingan Itu sama aja Kita membohongin penonton Jadi intinya adalah Bagaimana Kita ini menciptakan Satu wisata malam Yang Apa ya Lain daripada lain gitu Nah Biasa orang kuliner Gitu kan Kuliner cukup Mas Ruri aja Asik kalau dia kuliner Sudah jangan berbagian Iya Kalau itu Nah itu pas Gitu Kalau memang untuk Hal-hal yang ini Saya pikir juga Harus punya Kemampuan khusus Dan jangan mencoba Apa yang kita lakukan Jangan dicoba Oke Profesional ya Iya Kalau bukan yang profesional Jangan sekali-sekali Itu dia Tapi nanti kita Tantang Ruri Itu harus itu Aku teruskan disebutkan Jangan dipotong ya Oke Wah nggak terasa juga nih Oke teman-teman Kalian Ngobrol Asik banget ya Kita pingin bahas yang lebih banyak Cuman Waktu kita terbatas Ternyata ada beberapa Beberapa Yang Belum kita Ulas banyak Tapi saya berharap nanti Part selanjutnya Bisa datang kembali Oke Oke Kalian jangan lupa Saksikan eksplorasi malam Defense Pack Eksplorasi malam juga ya Setiap malam minggu Mereka live Jam 11 Jam 11 malam Nanti lokasinya dimana Nanti pokoknya kalian saksikan Naya terus Jangan lupa like Comment dan share Youtube nya juga ada Apa namanya Eksplorasi malam Nama Youtubenya Eksplorasi malam Instagram Eksplorasi Adiscorasi malam Bilang mbak di bawah ini ada Oh iya Disini Disini ya Disini ada Instagram Facebook Dan Youtube mereka Pokoknya Satu-satunya yang lagi Naik daun di Kalimantan Utara Wow Asik banget ya Oke Terima kasih banyak sudah hadir di Podstar Apakah ini tadi Podcast bareng Radar Tarakan Semoga kalian bisa Terima kasih banyak Suhu Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah datang ke sini Podcast sederhana kami Semoga bisa bertemu kembali datang ke sini Oke itu tadi Podcast bareng eksplorasi malam Sampai jumpa Selanjutnya